Halo guys, selamat pagi kakak Oke, pagi ini saya akan menerangkan tentang perubahan bentuk T Ini sangat sekitar sekali, karena bentuk T itu sering digunakan untuk perintah Untuk keadaan sedang melakukan sesuatu Bentuk T itu sangat berpengaruh sekali dalam suatu kalimat Untuk session kali ini, tolong kalian nanti simak baik-baik ya Karena ini sangat mempengaruhi tentang kosa kata Maupun perubahan kosa kata, perubahan kata kerja Maupun perubahan tentang semua hal seperti pemerintah maupun sedang melakukan sesuatu Halo, konnichiwa Oke, kawan-kawan, konnichiwa Selamat siang, sekarang kita akan memulai konten kita hari ini mengenai perubahan bentuk T Nah, perubahan bentuk T ini ada tiga kelompok Ada kelompok satu, kelompok dua, dan juga kelompok tiga Kenapa ada tiga kelompok? Karena itu untuk mengelompokkan perubahan bentuk T Kata kerja bentuk T ada tiga, nanti saya akan sedangkan satu persatu Dan juga setelah kalian mengetahui perubahan bentuk T Kalian nanti bisa menggunakannya untuk kalian perintah, kalimat ajakan maupun kalimat penawaran Nah, nanti bisa digunakan, ditambahi, kalau sudah bentuk T dan menguasai, ditambahi kudasai Bisa untuk kata perintah Ataupun seturasi mas, T kudasai Seperti permohonan dan segala macamnya Nah, setelah itu, kalau bentuk Tnya sudah menguasai, ditambahi kudasai Bisa juga bentuk T ditambahi imas atau sedang Nah, segala bentuk perubahan kata kerja bentuk T Saya akan terangkan satu persatu Kita mulai sekarang Let's go Kita ambil papan tulis Oke Papan tulis, papan tulis Nah, untuk kelompok kata kerja pertama Itu contohnya seperti ini Kelompok kata kerja ini bunyi yang terakhir bentuknya mas Dengan bunyi kolom I Contohnya Kaki mas Nomi mas Nah, ini nanti Itu yang bentuk I ya Nah, untuk kelompok kata kerja kedua Hampir Semua kata yang tergolong dalam kelompok ini Bunyinya terakhirnya mas itu berakhir dengan bunyi kolom E Tapi Terdapat pula sebagiannya berakhirnya dengan I Contohnya ya Ta, B, Mas Nah, itu sebelum mas Berubah Dari belakangnya kan ada bentuk E Ta, B, B Nah, sebelum mas itu B, Mas Nah Nah Kalau ambil kerja kedua Sebelum mas itu akhirnya hurufnya E Contohnya ta, B, Mas Makan Mi, Se, Mas Memperlihatkan Nah Terus Mimas Melihat Ini Mimas ini untuk pengecualian untuk kelompok kerja Kata kerja kedua Nah Untuk kata kerja ketiga Kalau semua kata kerja atau aksi Ditambahi S, Mas Tinggal Diganti S, Mas menjadi S, T Dan juga untuk pengecualian Ki, Mas Menjadi K, T Nah Untuk perubahan kata kerja bentuk T Dibuat tiga golongan ya Kata kerja kelompok satu Jika bunyi terakhir bentuk Mas I, C, Ri Maka I, C, Ri Diganti dengan E, T Contohnya Ka, I, Mas Berubah menjadi K, T Mac, I, Mas Berubah menjadi Mat, T Ka, I, Mas Berubah menjadi K, T Seperti itu I, C, Ri, E, T Nah Yang kedua Jika bunyi terakhir bentuk Mas Yang berbunyi Mi, Bi, Ni Maka sebelum Mas Mi, Bi, Ni Perlu diganti dengan N, De Contohnya No, Mi, Mas Berubah menjadi N, De Y, Bi, Mas Berubah menjadi Y, De Sin, Ni, Mas Berubah menjadi Sin, De Oke Nah Jika bunyi terakhir Ini untuk yang ketiga Jika bunyi terakhir bentuk Mas Yang Ki dan Ki Maka perlu diganti dengan I, T Atau I, D Contohnya ya Ka, Ki, Mas Ki, Berubah menjadi Ka, I, T I, So, Ki, Mas Berubah menjadi I, So, I, D Nah Untuk pengecualian ya I, Ki, Mas Adalah pengecualian Nah Bisa menjadi I, T I, T I, Ki, Mas Ki, Mas Ki, Mas Berubah menjadi I, T Oke Untuk yang keempat Jika bunyi terakhir bentuk Mas Yang Si Dibubukan T Pada bentuk Masnya Contohnya ya Kas, Si, Mas Berubah menjadi Kas, Si, T Kas, Si, T Nah Itu untuk perubahan I, C, Ri, O, T Mi, B, Ni, N, D Ki, T G, D S, I, T Nah Itu rumusnya Nah Seperti ini ya I, C, Ri, O, T Mi, B, Ni, N, D Ki, T G, D Selanjutnya Kata kerjanya Untuk kelompok 2 Bubu-bubu kantik Pada bentuk Mas Contoh Ta, B, Mas Masnya dibuang Langsung dikasih huruf T Ta, B, T Makan Terus Contoh lagi Mi, C, Mas Masnya dibuang Diganti Mi, C, T Memperlihatkan Mi, Mas Masnya dibuang Langsung diganti T Mi, T Melihat atau Menonton Nah Kata kerja Kelompok 3 Bubu-bubu kantik Pada Mas Contohnya K, Ki Contohnya Ki, Mas Itu Masnya dibuang Langsung dikasih Kasih T Ki, T Nah Si, Mas Langsung dibuang Masnya Ganti Si, T Contohnya Sampo Si, Mas Si, Masnya Langsung Masnya buang Ganti, T Sampo Si, T Itulah Perubahan Bentuk, T Nah Nah Setelah kalian Menanti Kalian Sudah Menguasai Perubahan Bentuk T I, Ciri Hete Mi, Bini Nde Ki Ki, T Gi Gide Si, Site Saya maksud I, Ciri Hete Itu Huruf I Sebelum Mas I, Ciri Hete Mi, Bini Mi, Bini Sebelum Mas Bila kata kerja Itu Sebelum Mas Ada kata Mi, Bini Berarti Berubah menjadi Mi, Bini Nde Kalau Ki Sebelum Mas ada huruf Ki Berubah menjadi Ki D Kalau Gi Berubah menjadi Gi D Nah Untuk pengetahuan Kalau Iki Mas Berubah menjadi I, T Nah Untuk Si Mas Masnya dibuang Langsung dibuat Si, T Oke Nah Setelah Pengerjaan Bentuk T Dikuasai Kata kerja Bentuk T Ditambah Kudasai Pola kalimat ini Dipakai Untuk Memerintah Meminta Dan Menawarkan Suatu Kepada Lawan Bicara Oke Contohnya Jika Semuanya Dengan Catatan Bahwa Pada Umumnya Dipakai Bersamaan Dengan Sumimaseng Engga Nah Sumimaseng Engga Kono Kanji No Yominkatau Oshite Kudasai Sumimaseng Engga Kono Kanji No Yominkatau Oshite Kudasai Sumimaseng Engga Permisi Tolong, ajarkan cara membaca kanji ini Sumimasen, enggak, permisi Nah, jika kalian bingung dalam mengertikan Kita baca dari belakang, enggak apa-apa Konokanji no yomikatao osyete kudasai Dari belakang, tolong Ajarkan cara membaca kanji ini Ini sebuah permintaan Depannya dikasih sumimasen, enggak, biar lebih halus Nah, jika bentuk perintah, contohnya seperti ini Borupende namayo kaite kudasai Borupende namayo kaite kudasai Tolong, tuliskan nama dengan ballpoint Ini bentuk perintah Nah, untuk ajarkan Contohnya seperti ini Dozo tak usang, tak bete kudasai Dozo tak usang, tak bete kudasai Dozo silahkan Tak usang, banyak, tak bete kudasai Makan yang banyak Seperti itu Inilah bentuk ajakan Tapi ingat, kalau sama direktur ya Jangan mencuruh-mencuruh Tapi ya lebih baiknya dikasih Sumimasen, enggak, maaf, permisi ya Nah, untuk kata kerja bentuk Te imas pada kolom keempat Pola kalimat ini menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung Te imas Contohnya ya Mira sangwa ima den wau kakek te imas Mira sangwa ima den wau kakek te imas Saudara Miller sedang menelpon Contoh selanjutnya Ima amega futte imas ka Ima amega futte imas ka Sekarang turun hujan Jawabannya kalau positif Hai futte imas Hai futte imas Ya, hujan Turun Kalau negatif Iye futte imasen Iye futte imasen Tidak turun hujan Nah, kalau yang kelima Kata kerja bentuk emas Tambahikan timish masyokah Itu Seperti ya Contohnya seperti ajakan Bagaimana kalau Contohnya seperti ini ya Ini tuh Seperti Mengekspresikan diri Pembicara itu Menawarkan sesuatu kepada orang Bicara Contohnya seperti ini ya Anadamu Sorry Astamu Kimasyokah Astamu Kimasyokah Bagaimana kalau besok Saya juga datang Eh, jujini kite gudasai Eh, jujini kite gudasai Ya, tolong Datang pada pukul 10 Contoh selanjutnya Kasau Kasimasyokah Kasau Kasimasyokah Bagaimana kalau saya pinjamkan payung Sumimasen Onengaisimasu Sumimasen Onengaisimasu Terima kasih Tolong pinjamkan Contoh selanjutnya Nimutsu Mochimasyokah Nimutsu Mochimasyokah Bagaimana kalau saya membawa barang Iye Kekou des Iye Kekou des Tidak Terima kasih Untuk kolom ke-6 Kata kerjaga Ditambah kata kerja Jika menyatakan suatu kejadian alam Yang dirasakan Dengan panca indera Mata telinga Dan lain sebagainya Atau Menyampaikan Seperti setiwa objektif Partikel Tidak Dipakai Untuk subjek Contohnya seperti ini ya Amega Fute Imas Amega Fute Imas Hujan Turun Contohnya lagi Mirasang Imaseng Nih Kita masuk ke dalam ruangan Sudara Mirasang Tidak ada Itu secara spontan Seperti Itu dirasakan secara langsung Oleh mata indera kita Mirasang Imaseng Nih Sudara Mirasang Tidak ada ya Nah Ini Untuk kolom ke-7 Sumimaseng Nih Ini seperti Suatu Menghalus suatu kalimat Maaf Ini ditempatkan di depan Contohnya seperti ini Sumimaseng Nga Shio Tote Kudasai Sumimaseng Nga Shio Tote Kudasai Maaf Tolong ambilkan garam Contohnya lagi Shio 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 Maaf Namanya siapa Jika Gak yang dipakai Untuk ekspresi awal Pembicaraan Seperti Sumimaseng Nga Nga Atau Shio 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 Tidak Tidak berarti Paradoks Melainkan Dipakai Sepakai Pendahuluan Shio 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 Maaf Lancang Maaf Permisi Seperti itu Nah Untuk selanjutnya Jika kalian ingin menguasai lebih banyak Oke Untuk penggunaan bentuk T Sangat dianjurkan Bagi para pemula menguasai dengan benar Karena apa Perubahan bentuk T Sangat mempengaruhi Dalam penyusunan suatu kalimat Jika kalian ingin menguasai dengan orang Jepang Perubahan bentuk T Harus kalian dimengerti Lebih baik dan lebih jelas Karena apa Jika kalian tidak menguasai bentuk T T imas Nah Itu nanti akan mempengaruhi Penyusunan pola kata Atau pola kalimat Karena itu Perubahan bentuk T Kalian pelajari baik-baik Ingat Jika kalian tidak mengerti Kalian ulang videonya dari depan lagi Oke Nanti kalau semuanya Ichiri Mi, Bini, Nde Ki, Te Gide, Si, Te Nah Perubahan itu Saya hafalkan dari Rumus Guru saya Yang dari Solo Mereka dari Ex-Jepang Nah Hal tersebut sudah saya praktekan Kalau saya di Jepang selama 3 tahun Alhamdulillah Nyatanya juga Saya bisa menguasai dengan cepat Cuman Saya menghafalkan Cuman Ichiri, Te Mi, Bini, Nde Ki, Te Gide, Si, Te Cuman itu doang yang saya hafalkan Nah Setelah saya hafalkan itu Kalau sebabnya saya menemukan kata kerja Ki, Ri, Mas Oh Ki, Ri, Mas Berarti bantunya Ichiri Kiri, Mas Ri Oh bentuk Ri Berarti Ki, Ichiri, E, Te Berubah Ri-nya berubah menjadi E, Te Nah Berubah E, Te Berarti bantuk pertama Berarti Ki, Ri, Mas Ki, Ri, Mas Masnya dibuang Ri-nya diganti E, Te Berarti Ki, Te Ki, Te Kudasai Tolong potong Seperti itu Nah Kalau sebabnya Yo, Bi, Mas Yo, Bi, Mas Berarti Mi, Bi, Ni, Nde Nah Yo, Bi, Mas Bi Masnya dibuang Bi-nya diganti Nde Berarti Yo, Nde Yo, Nde Kudasai Tolong panggil Nah Enak kan Seperti bosmu Muhammadu, Sang Ari, Sang Oh Yo, Nde Kudasai Nah Suruh Manggil Saudara Ari Ari, Sang Oh Nah Ari, Sang Oh Yo, Bi, Mas Masa Yo, Bi, Mas Kudasai Ya, enak pas kan Yo, Nde Kudasai Seperti itu Itulah Fungsinya Bentuk Te Oke Nah Selamat belajar Selamat Mengartikan Masnya Mengartikan Seperti ini Kalau sudah Menguasai Bentuk Te Kalian nanti Lihat Kosa kata Di kamus Kata kerja Berubahan Bentuk Iji, Rite Mibin, Inde Gite Gide, Shite Nah Kalau kalian sudah Menguasainya Kalian artikan Nanti kalian mendapatkan Kosa patah yang baru Nah Setelah itu Kalian praktekan dengan Kalimat Kalimat kalian Dulu saya Mempraktekkan Memprakteknya Sedikit-sedikit Ketauan sama Guru saya Mulyono Sensei Sekarang masih di Jepang Mungkin Saya malu Terus Mulyono Sensei Bilang Enggak usah malu Semua orang Belajar Tidak akan langsung Pintar Mulai dari Kecil-kecil dulu Kosa kata Sedikit-sedikit Dihafalkan Perubahannya Dilancarkan Kalau perubahan Bentuk Te Bentuk Kosa kata Bentuk Partikel sudah menguasai Atau Bumponya Bumpo Tata bahasa itu Sudah menguasai Belajar bahasa Jepang Ngomong bahasa Jepang Menulis bahasa Jepang Semuanya akan terasa Gampang Saya ingat-ingat Terus kata-kata itu Ternyata benar Setelah kosa kata Saya kuasai Terus Perubahan Te Perubahan Partikel-partikel Nah Lebih menariknya itu Pak Tanjung Prakosa itu Di Facebooknya juga Tidak ada Pak Tanjung Prakosa Dia itu Guru saya Dia itu Dulu itu Kalau Kalau gak salah Itu Membawar sehari Membawar sehari Kita dihukum Untuk membuat Sebuah Apa itu namanya Karangan 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 Seperti Kata-kata pendek Contohnya seperti ini Disini ada apa Disini ada apa Nah Karena gara-gara Saya dihukum Disuruh membuat Karangan pendek Alhamdulillah Malah saya Bisa bikin Karangan panjang Setelah bikin Karangan panjang Kalimat Kosa kata panjang Malah Bumponya Tata bahasa itu Masuk sendiri Dalam pikiran Alhamdulillah Seperti itu Jadi hukuman Dipilih hukuman Ada hikmahnya Tapi jangan ditiru Jangan bolos Itu kan secara Tidak sengaja Oke Selamat belajar Yoko Bengkir Stay Gudasai Kara dari Skill Sikret Gudasai Jaga diri Baik Kalian Baik Kalian Yoko Bengkir Stay Gudasai Sayonara Jamata Bye Bye